Assalamualaikum, halo sahabat pecinta sinetron semua, semoga bunda semua sehat selalu, amin Kembali lagi bersama dengan Mimin di Senja TV yang akan memberi bocoran dalam sinetron takdir cinta yang kupilih Untuk episode malam ini yang pastinya akan lebih semakin seru dan menarik Dan semakin membuat kita penasaran dengan pembahasan kelanjutan alur ceritanya Yang dimana awal dari penyesalan Novia setelah mengetahui semuanya dari Dan hati Novia pun terketuk untuk bisa memaafkan Kak Jeff Di saat Pak Ustad Arifin menjelaskan kejadian di masa 19 tahun silam yang dialami Jeffrey Wardana dan kebaikan Jeffrey yang sebenarnya Namun sebelum lanjut keisi videonya, bagi sahabat yang baru gabung di channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe terlebih dulu Dan aktifkan juga loncengnya agar sahabat semua selalu mendapatkan info terbaru dari channel ini Yang dimana di episode kali ini Novia yang mempunyai keputusan untuk berpisah kembali dengan Jeffrey Wardana Setelah mengetahui tentang kejadian di masa lalunya Akan tetapi Novia pun tak menyangka Setelah mengetahui atas nasihat Ustad Arifin di masa 19 tahun silam yang pernah dialami Jeffrey Wardana Dan Ustad Arifin pun mengetahui tentang kebaikan Jeffrey Wardana Dan pastinya Ustad Arifin bakal menjelaskan semuanya kepada Pak Asraf dan Novia Yang selama ini Ustad Arifin mengetahui kebenarannya Jika Jeffrey sebagai korban atas keteledoran Pak Samsul yang mengajarkan Jeffrey Wardana untuk mengemudi mobilnya Dan tanpa kesengajaan Jeffrey pun sehingga menabrak motor yang dikendarai Pak Harman Sehingga Pak Harman pun sampai meninggal Dan Pak Ustad Arifin pun terus menasehati Novia tentang keputusan Novia untuk berpisah dengan Jeffrey Karena hal tersebut bukan kesalahan Jeffrey Melainkan kesalahan besar Pak Samsul Dengan nasihat Pak Ustad sehingga hati Novia pun begitu terketuk dengan penyesalan Novia yang sudah begitu angku terhadap Jeffrey Dan memutuskan untuk berpisah sehingga penyesalan Novia pun Novia bisa memaafkan Jeffrey dan bisa bersatu kembali untuk membangun rumah tangganya Nah bagi bunda yang penasaran dengan keseruan alur ceritanya tulis di kolom komentar Dan jangan lewatkan untuk terus menonton sinetron takdir cinta yang kepilih setiap hari hanya di SCTP Jangan lupa pantangin terus di channel Mimin untuk mengetahui alur cerita selanjutnya Mimin doakan semoga bunda selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah Amin Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!